Jadi memaafkan itu perlu skill yang harus dilatih memang. Sehingga memaafkan itu akan membentuk satu imun yang kuat. Nah apalagi zikir. Jadi sebetulnya kalau seorang hipnoterapis itu dia gak zikir itu sayang banget. Dia udah tau ilmunya tapi gak mengamalkan ya. Maka seseorang itu yang memang betul-betul dia sudah mengamalkan virtus exantus itu. Dia dihadapan orang jadi rendah hati, dihadapan Allah jadi rendah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Alhamdulillah nih hari ini podcast tasawuf kedatangan Kang Odi. Ustadz Rohdian Al-Ahad. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang ya? Alhamdulillah ashab sehat. Alhamdulillah. Makin cerah aja ya? Alhamdulillah. Udah ke hijau-hijuan sekarang? Oh ini? Oh ini karena hijau. Ini sengaja Kang Odi pake baju biru saya warna biru. Oh gitu ya? Passing leading ya? Passing leading. Masya Allah. Ini karena beliau ini profesional trainer. Masya Allah. Coach juga ahli hipnoterapi juga? Bukan ahli sih. Praktisi aja praktisi. Oh beda ya? Ahli sama praktisi ya? Beda kalau ahli itu seperti Kang Asep, Hero Gani itu ahli. Kalau praktisi? Kalau praktisi itu yang suka mempraktekan aja. Oh suka mempraktekan. Oke. Ini bicara tentang hipnoterapi nih langsung nih Kang Odi. Kan banyak orang nih mengeluhkan hidupnya. Iya. Dan keluhan itu biasa disampaikan kepada orang yang dianggap bisa mengatasi masalah itu. Ada orang datang ke dukun. Ada orang datang ke ustad. Ada orang datang ke psikolog. Nah kalau orang datang ke hipnoterapi biasanya keluhan apa yang paling dikeluhkan tuh biasanya yang ditemuin? Jadi kalau beberapa klien itu sebetulnya kan beda-beda keluhannya ya. Ada yang keluhan rumah tangga. Oke. Gitu ya ada keluhan tentang anaknya. Tapi ada juga yang salah keluhan, salah mengeluh. Maksudnya? Iya ada yang kesurupan datangin saya gitu. Nah ini juga apa namanya beda keluhan ya. Nggak bisa ya kalau kesurupan ya di hipnoterapi? Bisa aja tapi sifatnya negosiasi dengan jinnya. Tapi emang kesurupan itu ada ya? Kalau dalam perspektif hipnoterapi itu namanya abreaksi ya. Jadi sebetulnya dalam perspektif hipnoterapi itu tidak ada kesurupan. Nggak ada istilah kesurupan? Nggak ada istilah kesurupan. Dalam hipnoterapi? Iya dalam hipnoterapi. Itu namanya itu adalah abreaksi. Abreaksi. Nah abreaksi. Jadi reaksi yang tidak normal berawalnya itu dari empati. Dari empati itu masuk ke jadi termiroring lah. Jadi masuk ngelihat, mencermati gitu orang. Oh kesurupan seperti ini. Ada empati disitu dia pun ikut. Maka kesurupan masal itu emang terjadinya hanya di Indonesia ya. Cuma di Indonesia? Iya jarang di luar jarang. Saya belum pernah melihat sepanjang saya tahu ya. Di sekolahan nih. Iya di sekolahan. Satu kelas misalnya. Ntar tau-tau temennya nyambung. Nyambung lagi. Sampai akhirnya harus di isolasi tuh. Iya. Itu akibat itu tadi? Iya jadi kan manusia ini dia mirroring dan imitasi ya. Mengimitate gitu orang. Jadi ketika dia melihat orang lain itu ada semacam empati. Jangankan kesurupan ya. Kita nguap aja. Oh nguap. Orang ada yang ikut nguap. Ada yang ikutin. Ikutin nguap gitu kan. Nah itu jadi mirroring. Jadi seakan-akan dia memberi sinyal ke alam bawah sadar. Nah namanya alam bawah sadar ini kan sebetulnya gak bisa tahu ya. Kadang kita gak menyadari ada di dalam. Seperti contoh misalkan ketika kita benci sama seseorang. Benci itu adanya di bawah sadar. Maka jangankan yang dikatakannya salah. Yang bener pun gak suka. Tapi kalau sudah cinta. Jangankan yang dikatakannya bener. Salah pun dimaklumi. Nah begitu kan. Iya bener. Nah itu adalah letaknya di. Kayak mau pasangan ya. Kayak mau pasangan. Itu letaknya itu kan di alam bawah sadar. Nah jadi ketika kita masuk ke alam bawah sadar. Maka sangat luas sekali efeknya. Terutama ketika kita melihat. Ini salah satu contoh ya. Kesurupan secara abreaksi. Jadi saya pernah menangani klien yang memang kesurupan. Tapi yang saya lihat itu bukan kesurupan. Itu adalah abreaksi. Bedanya gimana? Ada orang yang dari Jakarta. Datang ke wilayah Sunda. Yang kesurupan disitu. Masa jinnya gak bisa bahasa Sunda? Bahasanya bahasa Indonesia. Saya sempat tanya. Oh ini bahasa Indonesia. Ini bukan kesurupan. Karena kalau jin lokal pasti bisa. Jin lokal harusnya bisa. Harusnya bisa. Jadi ketika orang kesurupan. Sebenarnya lebih banyak justru yang tadi ya. Yang mirroring itu. Iya betul. Jadi kalau orang ngedoain tuh Kang Wadi itu. Kan suka tuh kalau ada orang kesurupan. Kemudian didoain. Yasin. Atau ditawasulin. Tapi itu emang bisa sembuh ya? Iya. Jadi lagi-lagi ya. Ini kan ada dua perspektif ya. Yang pertama perspektif memang alam gaib itu ada. Artinya ada dua kemungkinan. A. bereaksi atau memang betul kesurupan. Lalu yang kedua ada dua efek yang juga sama nih. Ya efek yang pertama adalah. Di saat dia merasa panas karena dibacain Quran. Itu kan ada dua makna. Yang pertama ada dua respons yang didapat dari si orang yang kesurupan tersebut. Yang pertama memang itu panas karena jin di dalamnya. Tapi ada juga yang kedua. Dibayang imajinasinya adalah ketika dibacain Quran ya panas gitu. Jadi kan saya pernah menterapi orang yang sampai coba sekarang rasakan itu seakan-akan panas. Seakan-akan panas sekarang suhunya dikumpulkan rajot. Jadi kerasa panas gitu. Dan itu emang efek yang diberikan oleh alam bawah sadar kita. Nah cara ngebedain misalnya. Ini kesurupan karena jin. Terus yang satu nih karena abreaction tadi. Gimana tuh cara ngebedainya? Nah jadi lagi-lagi kan tergantung siapa yang akan menangannya ya. Kalau yang menangannya disuruh dokter ya berarti dia kayaknya apa. Abis anestesi mungkin atau apa gitu ya. Efek anestesi atau lain sebagainya. Tapi kalau ngelihatnya seorang hipnoterapis. Dia tentunya treatmentnya labreaksi. Tapi kalau ngelihatnya. Nah Kak Nudi kan hipnoterapis juga Ustadz juga. Iya Ustadz gadungan lah ya. Yang tinggal di deket polo gadung. Iya polo gadung gitu. Nah jadi kalau dari saya pribadi. Karena memang ada praktisi dua. Memang saya jadinya kombin akhirnya. Tapi kalau cara membedakannya seperti apa. Itu biasanya dari sisi. Apa namanya. Ketika kita ada sebuah bacaan. Seperti contoh ya. Di saat kita bertawasul. Dia langsung reaktif. Nah itu otomatis dia kesurupan. Ya saya juga nanganin yang betul-betul kesurupan. Ada yang betul-betul bereaksi ada gitu. Nah pengalaman Kak Nudi. Gimana nanganin itu. Yang orang benar-benar kesurupan ya. Ini contoh kayak gini. Ini dahsyatnya kita punya guru mursyid ya. Enak gitu. Ketika kita bertasawuf itu. Lalu kombin dengan hipnoterapi itu enak banget sebetulnya. Nah enaknya gimana nih. Enaknya gini. Jadi ketika kita apapun itu. Kan setiap aktivitas. Mau itu secara umum. Mau itu secara spiritual. Mau itu ketika kita menangani klien. Ataupun training. Itu selalu robitoh kan di awal. Nah enaknya adalah ketika ada orang yang kesurupan itu. Kita robitoh saja. Tawasul saja. Itu sebetulnya akan mudah. Cepat gitu. Selesainya itu cepat. Tapi ketika itu masuknya ke wilayah psikologis. Artinya kan ada. Harus ada tambahannya. Seperti ada salah satu contoh yang dia kesurupan. Saya bilang kayak gini. Eh kamu siapa namanya? Ditanya gitu. Oh aku ini. Kamu kenapa suka di badan si ini orang ini gitu. Ya karena aku suka sama dia tuh. Udah kayaknya udah nempel tuh udah senang lah gitu. Oh kamu senang. Kalau senang itu berarti sama dengan kamu suka ya. Sama dengan kamu agak-agak sayang sama dia ya. Iya aku sayang sama dia. Kalau sayang itu berarti sifatnya itu melindungi ya. Iya melindungi. Kalau kamu sekarang posisi disini kan dia nyerugi nih. Gak bisa sadar. Iya gak bisa sadar. Kalau kamu keluar kan otomatis dia pun akan merasa nyaman. Dan kamu pun bisa menyaungin dari jarak jauh kan. Iya betul. Kalau gitu kan sekarang kamu bisa keluar kan. Iya betul. Akhirnya keluar dia. Yang gak perlu baca-bacaan. Negosiasi ya? Negosiasi itu namanya teknik five yes set conditioning. Jadi jina di hipnoterapi. Jina di hipnoterapi. Ini negosiasi kan gitu. Artinya oh ini kayaknya psikologis gitu kan. Faktor psikologis. Maka ada dua pendekatan akhirnya. Jadi pendekatan secara spiritual. Karena gini juga kalau kita gak penengkatan spiritual langsung negosiasi. Itu dia kan alam bawah sadar. Alam bawah sadar kan mengalami oh saya mah gak dibaca-bacain gitu. Oh oke. Jadi dia butuh juga untuk sugesti juga sebetulnya. Karena dibawah sadarnya yang dia tahu kalau orang kesurupan tuh harus dibaca-bacain. Dibacain gitu. Sebetulnya kan kita tidak takut terhadap hantu. Tapi kita takut terhadap imajinasi kita sendiri. Terhadap? Terhadap hantu tersebut. Jadi kita sendiri yang membayangkan hantu seperti apa. Itulah yang sebetulnya lebih fatal. Kayak misalkan ada kucing menjatuhin piring aja. Oh langsung kebayang kita kan imajinasi kita pengabdi setan gitu kan. Nah yang kedua kemarin. Nah gitu. Tapi kalau imajinasinya memang sudah bisa dikontrol dengan baik. Meskipun hantu seperti apapun dia bisa mudah-mudahan. Berarti kan penanganan untuk orang kesurupan tuh bisa dua pendekatan tadi ya. Nah tadi yang saya tangkap nih dari Kang Odi ini. Penanganan orang yang gak kesurupan justru itu lebih sulit. Kayak penanganan konflik keluarga, penanganan konflik antar relasi kerja dan sebagainya. Nah biasanya Kang Odi apa tuh treatment-treatmentnya tuh? Ada gak contoh kasus gitu? Ada. Jadi ada beberapa kasus. Ada satu yang dia lupa password berangkas. Nah gitu ya. Ini satu contoh. Berangkas ini uang? Iya berangkas uang. Saya gak sebut nama kan. Beliau ternyata orangnya amanah sekali tapi dapetnya itu dapetnya hanya di kertas jadi gak di hafal. Satu ketika kertasnya itu pas lagi hujan hilang gitu. Nah itu cukup susah itu. Shock dia ya? Iya shock. Dan yang kedua adalah orangnya logis dan sulit untuk masuk alam bawah sadar. Jadi tipikalnya itu kan kalau dalam SHSS itu. Apa itu? Apa namanya? Susceptibility, scale of hypnotis ability. Jadi Stanford ya dari Stanford. Jadi si SHSS itu adalah sebuah skala dari Stanford untuk mengecek nih orangnya sugestif, moderate atau non-suggestif. Oh gampang dihipnotis apa enggak gitu ya? Tingkat kemudahan untuk dihipnotisnya gitu ya? Iya betul. Nah jadi saya ulang ya, Stanford Hypnotis Susceptibility Scale. Nah ini tadi saya agak lupa gitu. Jadi SHSS itu ngecek, ada orang itu memang 5%nya itu memang sulit. 85%nya kan moderate, 10%nya mudah. Kalau yang mudah itu? Iya yang sugestif gitu. Nah kalau orang ketika dihipnoterapi, yang sugestif itu dia masuk ke alam bawah sadar. Saya masuk ke namanya itu past regression, age regression, age regression. Jadi regresi waktu, ada 2 jenis. Yang pertama age, umur. Yang keduanya kalender. Biasanya kan saya masuk ke kalender regression ya. Dia udah masuk ke alam bawah sadarnya, sudah deep trans. Lalu kita hunter ke masa lalunya, dimana dia pertama kali melihat. Masih megang kertas. Masih megang, maka saya akhirnya menyebutkan, oke gerakan ada namanya ideomotor response. Jadi gerakan dari tangan itu, kalau jempolnya bergerak, itu berarti itu mendekati angka tersebut. Jadi akhirnya kan ada berapa kombinasi nih, coba gitu kan. Itu yang pertama itu susah, kedua gak bisa. Karena untuk masuk ke bawah sadarnya pun non-suggestif. Ada namanya hypnotic training, akhirnya kan kita training dulu biar masuk gitu kan. Nah setelahnya sudah bisa masuk, mulai agak kebayang, mulai agak kegambar. Nah begitu. Jadi ketika orang sering disugesti itu, ini juga yang mempengaruhi tingkat kemudahan dihipnotis gitu ya? Iya, kalau sering, iya betul. Sering disugesti otomatis kan dia terbiasa. Orang yang terbiasa masuk ke trans, ke alpha state gitu, dia akan mudah untuk dihipnosis. Tapi jangan salah paham. Kan ada yang orang bilang kayak gini, saya mah ahli zikir gitu. Saya mah gak akan terhipnotis gitu. Oh iya, ada tuh sering-sering denger kita. Sering denger ya. Jadi sebetulnya hipnosis itu sama dengan self-hipnosis, sebetulnya. Hipnosis sama dengan self-hipnosis. Betul, maksudnya apa? Ketika saya menghipnosis seseorang, sesungguhnya bukan saya menghipnosis, tapi dia mengizinkan saya untuk menghipnosis. Oke. Gitu. Jadi perlu ada kesediaan ya? Perlu ada kesediaan. Oke. Nah jadi seseorang di saat dia orangnya ahli zikir, dia kan terbiasa di alpha state. Lagi zikir kan fokus, khusyuh, alpha state. Maka sesungguhnya ia akan mudah dihipnosis. Selama ia menginginkan. Jadi orang-orang yang sering zikir, itu justru lebih mudah disugesti. Justru lebih mudah disugesti. Buktinya saya waktu itu, pertama kali pengalaman hipnosis saya yang saya masih cupu tahun 2010 gitu ya. Ada salah satu wakil Tolkien yang gak saya sebutkan namanya, itu beliau minta dihipnosis. Dan itu sangat cepat. Sangat cepat sekali. Posisinya waktu itu di Surya Lahia. Sangat cepat sekali gitu kan. Lalu prosesnya untuk masuk, kan nama-nama prainduksi dulu, masuk ke induksi, masuk ke deepening, masuk ke sugesti. Itu harus ikut tahapan itu harus ini, maksudnya harus tertip ya? Sebaiknya tertip. Oh sebaiknya. Sebaiknya ya. Bisa gak langsung? Bisa. Cuman kurang bagus itu. Induksi aja nih. Induksi jebret, dia masuk ke bawah sana. Bisa. Tapi kita harus pastikan orangnya sugestif atau enggak. Oh jadi kuncinya di depan sebetulnya ya? Di depan, namanya itu prainduksi. Jadi tes sugestivitas. Untuk tahu tingkat ininya ya? Iya, tingkat sugestinya. Nah, akhirnya yang tadi kasus hilang itu ketemu ya? Ketemu, tapi memang belum semuanya. Karena dia kan gak menghafal. Kecuali kalau menghafal akan jauh lebih mudah. Tapi ketemu ada, oh ini angka dan ini, dan ini ada angka besarnya dan angka kecilnya gitu. Jadi kan kita coba angka besar atau angka kecil. Sampai akhirnya itu dicoba-coba lah. Artinya kan gini, ketika punya kemampuan seperti Kang Oden nih, bisa. Apa tadi? Egg regression. Berarti kan kembali ke waktu tertentu kan? Betul, betul. Nah, kan ada juga orang-orang yang apa namanya, istilahnya itu, pengen apa ya? Pengen menyembuhkan luka. Iya. Misalnya, dia punya luka di masa lalu. Nah, ini bisa gak? Gagal move on ya? Iya, gagal move on. Atau misalnya dia pernah tersakiti. Sebenarnya mengizinkan orang untuk menyakiti dia gitu. Nah, bisa gak dia secara sendiri gitu, secara mandiri gitu, menyembuhkan dirinya sendiri gitu? Iya. Jadi, setiap orang itu tingkat imunnya itu berbeda-beda. Imun bawah sadar. Oh, setiap orang berbeda-beda. Ada imunnya juga. Jadi, kan kalau kata Boril itu kan, waktu akan selalu mengobati gitu ya. Oh iya. Tunggu aja nanti gue ada waktunya. Ada waktunya. Nah, waktu itu memang bisa mengobati, tapi tingkat kesembuhannya itu berbeda-beda. Sama seperti kita yang kulit ini ya. Kulit ini kan ketika terluka ada yang gulanya tinggi, maka dia sulit untuk nyatuh lagi. Balik lagi. Nah, maka seseorang tingkat sensitivitas di dalam alam bawah sadarnya beda-beda. Ada yang orang terluka mudah memaafkan. Ada yang cuma salah ngomong saja, tersinggung saja, sampai sekarang ingat terus. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, betul ya. Padahal tiap tahun udah lebaran. Tapi minta maaf lah. Tiap tahun minta maaf, tapi susah pakai scene besar kalau kata-kata. Berarti orang-orang yang punya dendam di dalam hatinya, itu di bawah sadarnya yang harus dibenerin ya? Iya, di bawah sadar. Jadi ketika seseorang itu terbiasa untuk memaafkan, maka kenapa orang yang memaafkan itu dijamin jadi ahli surga? Itu kan waktu itu Saidina Umar ketika melihat ada seseorang yang dia ibadahnya biasa saja gitu. Tapi kok dia bisa dijamin ahli surga gitu? Ternyata pas Saidina Umar mengikuti selama tiga hari, kurang lebih kena bertemu maksimal tiga hari, ngecek kamu perasaan amalan biasa saja gitu. Apa yang kamu lakukan sehingga Allah menjaminmu surga? Sesungguhnya setiap malam itu aku selalu memaafkan setiap orang gitu. Semua yang pernah bersinggungan denganku, semua yang pernah berjumpa denganku, itu aku maafkan semuanya. Nah jadi ternyata memaafkan itu perlu skill. Jadi memaafkan itu perlu dilatih. Perlu dilatih? Perlu dilatih. Jadi seseorang layaknya begini ya, orang yang olahraga otomatis badannya terasar. Ototnya kencang. Ototnya kuat, kencang. Orang yang memang dia latihan spiritualnya kuat, maka kekuatan spiritualnya pun bagus. Orang yang terbiasa memaafkan skillnya, maka dia pun skillnya akan bagus. Sehingga jangankan orang yang hanya menyinggung sedikit, orang yang menyakiti, memfitnah. Kita lihat Rasulullah. Rasulullah skill memaafkannya luar biasa gitu. Bahkan orang yang menyantet, orang yang kafir kures, pamannya sendiri dan lain sebagainya, itu beliau memaafkannya luar biasa. Jadi memaafkan itu perlu skill yang harus dilatih memang. Sehingga memaafkan itu akan membentuk satu imun yang kuat. Maka kalau dalam hipnoterapi ada namanya itu forgiveness therapy. Terapi memaafkan. Karena memaafkan itu. Sampai ada training khususnya ya? Training khususnya forgiveness therapy. Supaya orang gampang memaafkan? Iya betul. Emang banyak orang gak bisa maafin gitu ya? Banyak tapi kadang tidak mau mengakui. Kadang begini, ya aku udah maafin kok. Padahal kolbunya belum tentu. Iya. Kan cuma dilisan saja. Nah, ciri-ciri memaafkan itu dia kan sudah move on. Sebenarnya itu hal-hal yang bisa kita kendalikan atau enggak sih? Apa tuh? Memaafkan. Bisa. Itu bisa dilatih. Kan ada orang istilah gini. Udah pengen maafin tapi disini gak bisa, susah gitu. Itu gimana tuh? Ya sama kayak gini. Saya itu pengen jurus up cho ligi di dalam taekwondo. Tapi kok susah gitu. Berarti gimana tuh? Latihan dong. Latihan ya. Berarti kan dia belum terbiasa. Aku punya jurus. Nah, ada jurus gini. Kita sebenarnya bisa fleksibilitas kita ketika dilatih. Jurus misalnya kaki sampai split ke atas. Nah, itu kan usahanya kita mungkin sekarang segini dulu. 90 derajat dulu. Baru naik, naik, naik. Itu skill kan? Dalam memaafkan pun sama. Jadi ada orang yang baru kesinggung sedikit. Aduh, aku masih inget tuh kata-kata dia 10 tahun yang lalu. Masya Allah ya. Tanggalnya jamnya. Tanggalnya jam sekian waktu aku kosen disini. Jadi itu masuk ke traumatic experience. Apa itu trauma? Trauma itu kejadiannya sekali. Tapi diulang sama bawah sadar berkali-kali. Maka munculnya traumatic experience. Itu dia sadar gak ngulang-ngulang itu? Dia, ya sadar. Sebetulnya awalnya sadar. Karena dia akan mengizinkan itu. Mengizinkan memori itu untuk terus berulang. Seperti ada satu contoh ya. Kita semua pasti pernah berurusan dengan kucing. Pernah juga mungkin cedera karena kucing. Jadi ada satu teman saya. Dia kena cakar kucing di tangannya. Saya kena cakar kucing di hidung. Secara ininya tingkat traumanya harusnya lebih berat saya dong. Hidung? Hidung gak? Di muka. Sampai, tapi bukan hanya di muka. Dia infeksi. Jadi saya tuh sampai bengkak waktu itu pernah. Dan itu lama itu posisinya. Kurang lebih berapa setahun lah. Itu bengkak terus hidung saya. Seharusnya kan saya trauma ya. Seharusnya. Tapi entah kenapa waktu itu karena masih kecil masih polos. Allah menghendaki saya untuk tidak trauma kan. Tapi ada. Tapi ada background story sebetulnya. Kenapa saya seperti itu wasilahnya. Ada background story. Tapi kenapa yang cuma di cakar kucing tangannya bisa trauma. Takut sama kucing. Saya sampai sekarang gak takut sama kucing gitu. Nah itu adalah tingkat masing-masing punya kekebalan. Imunitas. Kalau tadi ingin gimana move on. Berarti itu gift ya? Gak gift. Sebetulnya ada giftnya memang. Ada giftnya. Tapi ada juga latihannya. Nah maka dahsyatnya ini kita punya guru mursid itu adalah. Di saat kita zikir. Zikir itu di saat meresapi. Di makna ilah 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 Allah. Tiada ilah kecuali Allah. Tiada yang dipuja. Tiada yang dirindu. Kecuali Allah. Maka di saat seperti itu kita meniadakan segala jenis kedependensi kita. Ketergantungan kita terhadap makhluk. Termasuk ketergantungan kita terhadap ucapan orang. Contoh. Oke. Kita aku gak akan maafin kamu sebelum kamu minta maaf sama saya. Itu kan berarti dependen. Iya. Berarti dia akan sembuh di saat syarat tertentu. Orang minta maaf. Di saat dependen maka dia selamanya dia gak akan sembuh. Dia akan mengharapkan orang lain untuk meminta maaf duluan. Nah begitu ya. Tapi kalau orang independen. Dia tidak bergantung. Dia bergantung hanya kepada Allah. Maka dia gak peduli orang mau minta maaf. Mau gak aku udah maafin. Dan memaafkan itu bukan untuk kepentingan orang. Tapi kepentingan kita juga. Kita jadi lebih sehat. Kita jadi lebih apa namanya. Spiritualitas kita terjaga. Lebih dekat sama Allah. Satu maaf. Iya makanya Syekh-Sekh. Tarekat itu kan selalu berkata. Kalau orang mau jadi orang merdeka. Jadilah hamba Allah. Yang hanya bergantung kepada Allah. Karena ketika tidak bergantung kepada Allah. Dia akan tadi. Mudah tersakiti. Mudah gitu. Nah saya mau bicara tentang ini nih Kang. Zikir. Siap. Zikir ini kan repetition yang luar biasa. Luar biasa. Apalagi di Tarekat Kodiriyah ini kita ada sholat 165. Masya Allah. Kemudian yang hofinya juga Masya Allah. Nah ini secara bawah sadar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan alam bawah sadar kita? Jadi kalau dalam hipnoterapi itu ada rumus untuk masuk ke alam bawah sadar. Disingkat dengan river. R-I-F-E-R. R-I-F-E-R. R-nya adalah repetition. Repetition. I-nya adalah imitation. Imitation. F-nya adalah figure. Figure. E-nya adalah empathy. Empathy. R-nya adalah relax. Nah relax itu proses hipnoterapi. Self-hypnosis. Ini untuk masuk ke bawah sadar? Masuk ke bawah sadar. Ini gerbangnya berarti ya? Gerbangnya ya. Kalau dalam hipnoterapi itu ada lima gerbang minimal. R itu adalah contoh yang pertama adalah repetition. Kalau kata Joseph Goble itu katakanlah kedustaan seribu kali. Makanisca yang kau akan percaya. Jadi meskipun dusta, bohong. Kalau kita ulang-ulang. Betul. Kenapa ada salah satu contoh sebetulnya gini ya. Contoh ada ilmu, karisma, pelet misalkan ya. Itu sebetulnya pelet itu ada dua sumber ya. Yang pertama sumbernya dari jin memang. Yang kedua sumbernya dari sugesti. Oke. Kenapa baca-bacaan ada yang bahasa Sunda atau bahasa Jawa misalkan? Karena orangnya orang Sunda sama orang Jawa. Contoh kayak gini. Lisanku, semerdu Nabi Daud. Wajahku setampan Nabi Yusuf. Itu kan sugesti. Mantranya kan. Oke. Nah tapi dalam bahasa Sunda, disundakan. Ya kan? Benget aing jika Nabi Yusuf. Nah gitu ya. Intinya narasi-narasi yang membuat dia percaya diri lagi. Membuat percaya diri sebetulnya. Dan itu diulang-ulang kan. Suggesti. Jadi di saat diulang-ulang maka dia akan masuk ke alam bawah sadar. Maka dia jadi pede kan. Di saat pede kan berubah dong. Iya. Saat berjumpa dengan seseorang, wah dia pede gitu. Nah apalagi zikir. Jadi sebetulnya kalau seorang hipnoterapis itu dia gak zikir itu sayang banget. Dia udah tau ilmunya tapi gak mengamalkan ya. Sayang banget. Saya juga wajib diingetin terus nih sebenernya gitu. Jadi saat dia tau pertama repetition. Contoh misalkan ada satu kita sebutkan pasta gigi. Pasti ke brand kita apa. Ya deterjen pasti kepikiran kita apa. Apa air mineral kepikiran apa. Itu kan karena repetition ya. Jadi gimana caranya biar kita di dalam zikir nih. Contoh biar sakarotol maut itu mudah. Biar terus melekat. Itu adalah salah satu cara yang terkuat adalah repetition. Repetition itu untuk merekatkan seperti gula dengan manisnya. Seperti garam dengan asinnya. Karena kalau tanpa merekat seperti itu. Maka jangankan sakarotol maut ya. Sedang tidur saja seorang profesor ditanya. Dia gak paham. Lagi profesor lagi ngantuk nih. Kita tanya ilmunya dia. Lepas. Nanti gitu kan. Nah maka sakarotol maut itu kan mabuk kondisinya. Seperti orang mabuk. Orang mabuk itu kelihatannya diem gitu. Tapi di dalam batinnya itu kan bergejolakan gitu. Berarti bawah sadar yang main ya. Iya bawah sadar. Nah maka di saat dia tidak terbiasa. Alam bawah sadarnya dia untuk merepetisi. Maka dia akan memanggil. Ananya memory recall. Memanggil apa yang sebelumnya direpetisi. Contoh kayak gini. Dia terus selalu teringat terhadap cicilan rumah misalkan. Iya kan. Dia kan waduh. Di tiap bulan kan repetisi. Iya. Tiap bulan ingat lagi. Tiap bulan ingat lagi gitu kan. Maka di saat sakarotol maut. Jika itu lebih banyak daripada zikir kita. Maka itulah yang teringat. Jadi pas lagi sakarotol maut. Mah itu ingat rumah jangan dijual gitu kan. Masih belum lunas gitu kan. Nah masih ingat. Kenapa kan itu yang direpetisi. Maka seseorang yang bertasawuf itu adalah dia yang merepetisinya yang baik-baik. Yang paling terbaik memang adalah repetisinya yang memperbarui iman. Nah yang kalau kata nabi itu kan jadi duiman aku. Nah keperbedaan iman gimana caranya? Yaitu aksir min kaudillah ilahilallah. Itu rasul menurut kami para hipnoterapis. Rasul itu bukan lagi ahli. Tapi betul-betul dia penemu hipnoterapi sebetulnya. Foundernya sebetulnya pencipta hipnoterapi itu kalau kami muslim itu. Rasul itu sangat mempraktekan. Figurnya hipnoterapis itu? Figur. Hipnoterapis. Jadi repetition ya untuk masuk ke alam bawah sadar. Yang kedua adalah imitation. Imitation itu meniru. Seseorang ini dia akan menjadi seperti ini karena dia lingkungannya kan. Nah maka di saat dia jumpa dengan lingkungannya preman. Dia akan jadi preman. Jumpa dengan lingkungannya kiai dia jadi kiai gitu. Nah itu imitation. Maka dari itu ada kalau dalam tembok ati itu berkumpul dengan orang soleh. Oh iya. Karena kita mengimitasi. Saling mengimitasi ya. Saling mengimitasi. Kita masuk ke dalam satu perkumpulan yang baik. Maka kan kita ini tipikalnya cuma dua. Diwarnai atau mewarnai. Nah kalau kita belum bisa mewarnai. Jangan sampai kita terwarnai oleh yang buruk. Maka gimana cara biar terwarnai. Maka di dalam TKN itu ada aktivitas untuk pewarnaan. Para ikhwannya. Yaitu dengan menakit. Dengan khotaman. Karena bareng-bareng disitu. Disitu ada para wakil talqin. Disitu ada para asatid. Disitu ada praktisi-praktisi dikir. Maka di saat orang yang masuk ikhwan yang baru. Dia langsung bisa mengimitasi. Oh dikirnya seperti ini. Maka berbeda orang yang dikirnya munfarid sendiri dengan dikirnya berjamaah. Terbiasa berjamaah. Kekuatannya lebih kuat. Karena dapat energi yang bagus. Itu yang kedua imitation. Kedua imitation. Yang ketiga F. F itu adalah figur. Figur. Nah figur kita perlu punya sosok role model. Seorang figur. Nah figur itu yang akan mengubah. Maka orang ada yang salah figur. Ada orang yang figurnya itu kepo. Maka dia tingkah lakunya seperti orang kepo. Orang yang figurnya itu adalah artis. Jadi gak boleh sembarangan ambil figur. Jadi kalau misalkan kita bilang oh dia idola saya. Hati-hati. Idola itu kan berasal dari kata idol ya. Idol. Idol itu kan suatu hal yang ditiru. Petron. Bahkan sebenarnya idol itu berhala. Yang disembah kan sebetulnya ya. Idol ya. Kalau secara harfiahnya. Tapi kalau secara kita udah masuk ke degradasi idol itu ya. Yang dipuja. Yang dikagumi lah. Maka kita akan mengikuti. Di saat dia ganti potong rambut seperti ini. Ada dulu ngikut. Tapi di BK mengganti. Potong rambut. Ngikut kan. Baju apa dipakai pengen ikutan. Iya betul. Nah selama kita belum bisa menjadi figur. Maka kita jangan salah mengambil figur. Oke. Nah maka kalau di tekian itu dahsyatnya. Kenapa kita bertekian itu? Karena kita punya sosok figur yang kamil-mukamil. Jadi dari segi berbagai jenis. Hal itu bisa ditiru gitu. Dari organisatorisnya. Dari bagaimana cara sumbang sih ke masyarakat dengan inabahnya. Nah gimana cara ritual spiritualnya bagaimana. Bagaimana kerendahan hatinya, akhlaknya segala macam. Itu figur itu betapa luas untuk bisa kita copy. Kalau Rasulullah itu terlalu jauh. Karena kita tidak berada di zamannya. Maka sekarang kita di zaman warasatul anbiya. Di zaman pala pewaris nabi yang itu adalah wali mursid kita. Dan itu yang bisa kita patron. Kita bisa tiru figur. Lebih dekat kepada kita. Lebih dekat kepada kita. Lalu yang E adalah empati. Nah empati ini adalah bagaimana sikap batin kita. Yang bisa merasakan put in the other shoes. Kita bisa merasakan di posisi orang itu ya. Posisi orang. Nah maka buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Nah virtus ekssangtus. Kata Pak Waukewaf ya. Nah buktikan kebajikan timbul dari kesucian. Ketika seseorang ini dia betul-betul terus mengasah kolbunya. Sampai dia betul-betul secara kolbunya itu terbiasa bersih. Imunnya tinggi gitu ya. Terus juga terbiasa memaafkan lain sebagainya. Zikirnya kuat. Maka ada manifestasi dari akhlak tersebut. Buahnya. Dari riadoh tadi, suluk tadi, jihad tadi terhadap diri sendiri adalah kebajikan. Maka dia akan melihat orang dengan tatapan empati. Bukan tatapan yang penuh kebencian. Maka seseorang itu yang memang betul-betul dia sudah mengamalkan virtus ekssangtus itu. Dia dihadapan orang jadi rendah hati. Dihadapan Allah jadi rendah diri. Nah jadi disaat seseorang ini melihat ada orang lain peka gitu. Misalkan ada dalam hipnoterapi itu kan ada body language sebetulnya kita pelajari. Contoh saat orang lagi bicara gitu. Dia melihat jamnya. Kita yang peka, yang empatinya kuat. Kita bisa melihat, oh dia lagi buru-buru nih. Oke pak, kayaknya apa-apa ada. Atau dia melihat handphonenya. Atau dia melihat waktu stopwatch yang disitu. Oh berarti ini kita sudah 29 menit nih bentar lagi gitu. Misalkan ya contoh. Nah jadi orang yang peka itu luas sifatnya. Apalagi sampai, oh dia nih kayaknya nih dia gak pulang-pulang. Kenapa? Oh dia gak ada ongkos kali gitu ya. Eh mau aku pesenin Gojek nih pas lagi ada ini nih gitu promo misalkan. Tapi tanpa merendahkan hatinya, merendahkan dirinya gitu. Nah itu dengan kepekaan yang seperti itu, sebetulnya itulah virtus ekssangtus. Itulah empati gitu. Jadi ketika semakin memperbanyak zikir, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu meningkatkan tingkat kepekaan kita itu ya? Tingkat kepekaan kita betul. Maka yang kita tiru dari figur tadi, Jadi dalam empati itu adalah azizun alaihim anittum. Nah ya kan kita berkasih sayang dengan sesama. Harisun alaiikum kita merasakan empati. Nah gitu. Dengan sesama mungkin saling mengasih sayang. Artinya seorang yang betul-betul dia terbiasa, maka figur Rasulullahnya karena dia sering bersolawat, Mani Hashim gitu ya. Dia masuk role model Rasulullah, maka di saat berjumpa dengan orang secara idealnya ya. Dia itu ngerasa sayang terhadap mu'min gitu ya. Sama yang lain. Peka gitu. Ada orang yang belum makan gitu kan dan sebagainya. Ini memang berat dan bukan berarti ini saya sudah melakukan ya. Ini kan saya hanya menggambarkan doang. Kita masih proses ke arah sana kan. Meskipun baru 0, sekian persen. Nah gitu ya. Nah baru yang R itu adalah hipnoterapi itu relaksasi tadi. Oke. Jadi relaksasi untuk masukkan sugesi ke alam bawah sadar, maka hipnoterapi ini, ini bisa dijadikan salah satu tools yang efektif untuk kita berpikir. Contoh, dalam hipnoterapi kita belajar prainduksi, pengkondisian. Gimana pengkondisian agar zikir kita baik? Maka ada yang sebelum ilmu itu ada adab dulu. Maka kita lihat adab kita di hadapan Allah. Di saat kita akan sholat. Adab kolbu kita ya. Adab dari kolbu kita. Adab lahir juga. Adab lahir giyah kita. Ya kan? Termasuk kita cara berpakaian kita bagaimana. Itu prainduksi sebetulnya. Kita pakai wangi-wangi yang itu prainduksi ya. Kita sikat gigi dulu, prainduksi. Nah, di saat kita sudah pengkondisian, sudah siap, maka di situ kita merasa lebih cocok, lebih suitable, lebih bersih. Kalau namanya kita masih kotor, kita sholat, kan sholatnya buru-buru. Karena kita kondisinya malu gitu. Tapi kita kondisinya sudah siap, bersih, rapi. Maka itu adalah salah satu bentuk pengkondisian. Kalau dalam hipnoterapi. Maka di saat ada salah satu kita pas takbir atau ikhram kita fokus, itu sebetulnya ada tools fokus itu dengan repetition. Dan tools yang sudah didapat dari kita adalah tuh sedikir hofi. Sedikir hofi kan itu repetition tuh dalam kolbu. Ada dua faktor untuk kita penentu husyu dalam sedikir dan sholat. Faktor yang pertama adalah faktor pendukung. Ada faktor penentu kunci. Penentu? Iya. Contoh kayak gini. Apa faktor pendukung dalam husyu-nya sholat? Hafal artinya. Paham artinya. Itu faktor pendukung tuh. Kenapa bukan faktor penentu? Karena hafal artinya belum tentu. Belum tentu, benar. Orang bisa husyu. Itu aja anasurullahi wabad. Datanglah. Yang ada malah mikir. Malah mikir, itu aja. Lupa lagi artinya. Iya, lupa artinya. Yang ini tuh, ja'a itu ja'a artinya apa ya? Datang atau pergi gitu ya. Nah kalau kita fokusnya ke situ. Nah itu faktor pendukung. Pakaian kita faktor pendukung. Atau apa faktor penentu? Hakimnya sholata li zikri. Jadikanlah sholat untuk mengingatku. Selama kita ingat, berarti itu penentu kehusuhan sholat. Maka gimana cara ingat? Kita dikasih tuls sama panger sahabah. Itu tikir hofi. Jadi tikir jaharnya untuk meningkatkan tikir hofi. Tikir hofinya tadi untuk repetition. Maka di saat sholat husyu. Kita pengen sholat husyu. Tikir hofinya dikuatin. Kenapa, apa yang disebut wudu intamin? Kalau dalam surut tikri salasun itu ya. Syarat tikir tiga itu yang pertama kan wudu intamin. Apa faktor penentunya? Tikir hofi kan? Nah kalau dalam hipnoterapi, tikir hofi itu, itu penentu sugesti itu masuk ke dalam diri. Karena ada repetition-nya tadi. Karena repetition tadi gitu. Tapi repetition yang kondisinya sudah alpha state. Sudah siap, sudah ready. Allah Akbar gitu. Kalau bunya sudah ready. Nah ini ada fenomena berikutnya. Saat seseorang betul-betul dia repetition-nya kuat. Lalu menghadirkan Allahnya. Apa namanya? Kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah. Ya. Kun ma'amang kan. Bukan yang ini apa? Ibadah itu seakan-akan melihat Allah. Anta'budallah ha'ka'ana katarahu fa'ilam takun tarahu fa'inahu ya roh. Jadi kita mengimajinasikan, merasakan bahwa kita sedang dilihat Allah. Berjumpa dengan Allah. Saat kita seperti itu repetition, ada fenomena yang menarik, ada efek anestesi. Efek anestesi itu efek kebal, efek tidak merasakan sakit. Maka persis, kenapa Saidina Ali termasuk orang yang khusyuh dalam sholat, dia telah merasakan efek anestesi itu. Berarti itu ciri ya? Itu ciri, itu indikator ya. Maka kalau ngecek, mau ngecek sholat khusyuh atau enggak, dia cubit. Kerasa enggak gitu ya. Tapi jangan gitu ya. Jadi setan. Tapi kalau Saidina Ali, cabutlah panah ini ketika aku sedang sholat. Karena di saat sholat, fokusnya hanya ke Allah, efek anestesi muncul, yang lain udah enggak kerasa. Itu efek anestesi. Kami sudah menterapi orang, pas sudah terapi, dia masuk ke alam bawah sadar, kita cubit, kita bakar, kita tusuk, itu enggak sakit. Enggak berasa. Efek anestesi. Nih, tadi kan menarik tuh Kang. Tadi, apa tadi? Kepanjangnya tadi? River ya. River, repetition, imitation, figure, empathy, sama, terakhir apa tadi? Relaxation. Relaxation. Nah, ini kan semua gerbang ini sebetulnya ada di setiap waktu-waktu kita. Iya. Berarti kan kita ini makhluk yang sugestif. Iya, iya, iya. Karena kan ada pengulangan. Misalnya kita bekerja itu kan repetition. Betul, betul. Kemudian kita, kita enggak bisa dipungkiri lah. Kita pasti punya sosok-sosok atau figur-figur yang kita, kita ambil atau kita berkesan kepadanya. Kemudian ada juga tadi, kita ada orang-orang yang kita empati kepadanya. Berarti kan proses kehidupan kita, ini kan proses hipnosis semuanya. Betul sekali. Bener gak? Bener. Kalau saya tangkap tadi ini ya. Bener banget. Dengan demikian, tinggal pemilihan nih. Apa yang harus di-reputation. Kemudian tadi, apa yang harus di-imitasi. Iya. Berarti kan kuncinya tadi disitu, kumpul sama orang-orang soleh. Kemudian tadi apa yang harus diambil figurnya. Kemudian juga empati, bagaimana kita meningkatkan terus kepekaan kita. Sama yang terakhir tadi tuh. Relaxation. Relaxation. Nah, gimana? Di antaranya kan dengan jikir. Orang jikir kan relax ya. Bidik relahi tatma inul kulub. Gimana pandangan hipnoterapi tentang tatma inul kulub nih, Kang? Waduh. Baik. Kalau gitu, saya tarik dulu sedikit ke belakang. Tentang hipnosis dengan tatma inul kulub ya. Oke. Hipnosis itu, ada orang yang salah dalam menerjemahkan, memaknai salah. Karena memang hipnosis itu, gara-gara itu bahasa asing sih sebetulnya. Itu jadinya, jadinya seakan-akan itu bidang, seakan sesat segala macam. Hanya karena itu bahasa asing. Nah, sebetulnya kan tazkiatu nafs, sebetulnya kan cleansing heart. Nah, itu kan. Bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya kan. Oh, itu apa cleansing heart? Nah, itu adalah bidang. Ah, gak ada jangan rasu. Padahal itu tazkiatu nafs. Cuma istilah aja ya? Iya. Cuma saya jangan gini terus. Geter. Sorry, sorry. Nah, jadi dari hipnosis. Hipnosis sendiri, sebetulnya simple. Simple banget hipnosis. Ini buat para ikhwan yang memang ingin tahu hipnosis itu apa. Hipnosis bukan kayak orang racun. Kan kayak orang racun ada liriknya tuh. Dasar kau kayak orang racun. Baru kenal, sudah ngajak tidur. Oh, iya, iya. Kan hipnosis kadang orang nganggapnya kayak orang racun. Lihat tatap mata saya tidur, kan gitu. Oh, iya, benar. Baru kenal, udah ngajak tidur, kan gitu. Nah, padahal hipnosis itu bukan seperti itu. Bukan yang segini tuh, hakikatnya bukan ya? Hakikatnya bukan. Tapi hipnosis itu perubahan state. Nah, state itu apa? State itu adalah ada tiga unsur. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah emosi. Yang ketiga adalah fisik. Oke. Fisik, emosi, pikiran. Iya. Ketiga-tiganya itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, saat kita bilang, kita telungkukan badan kita gini. Lalu katakan semangat, bisa gak? Semangat, susah ya? Susah. Susah. Maka kita harus busungkan dana kita. Iya. Kita kepalkan tangan, bilang semangat. Karena fisik, dengan pikiran, dengan emosi, sinkron. Oke. Nah, maka orang yang lemes, kamu lemes amat nih, gitu kan. Kamu lagi ada pikiran ya. Iya. Nah, saling berkaitan. Hipnosis apa? Simpelnya adalah hipnosis mengubah state orang. Dari A ke B, itu doang. Contoh, dalam kejadian sehari-hari ya, kita pas bangun tidur, kondisi emosi, pikiran fisiknya masih nol lah katakanlah. Karena baru bangun tidur. Tiba-tiba dapat pesan masuk, Anda mendapatkan 50 juta rupiah. Dicek, direkening, bener. Wah, kira-kira berubah gak emosinya? Biasanya orang berubah. Biasanya berubah, bahagia. Biasanya berubah, biasa aja gitu. Nah, orang biasa berubah, bahagia kan. Fisiknya berubah gak? Seger langsung gak? Iya. Nah, lalu pikirannya langsung, wah, mikir banyak hal. Nanti saya akan begini, 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 begini. Di tengah perjalanan, lalu tiba-tiba nabrak kucing. Kucingnya mati misalkan. Naudzubillah. Lalu maka dia emosinya berubah gak? Dari tadinya seneng, aduh nabrak kucing. Pikiran jadi kalut, tadinya mikirnya banyak, dia mikir kesini. Kucing gimana ya? Fisiknya tadinya segar, jadi ada yang lemes, ada yang tegang gitu kan. Nah, berubah. Itulah kondisi hipnosis. Maka seseorang bisa hipnosis disengaja, bisa tidak disengaja. Contoh tadi pesan masuk tidak disengaja. Lalu apa, tadi kejadian nabrak kucing kan tidak disengaja. Itu di luar kontrol dia. Tapi dia sudah terhipnosis. Karena sudah berubah state. Oke. Gimana cara bisa menghipnosis? Ubah state. Oke. Jadi hipnosis itu gunanya untuk mengubah state. Mengubah state. Nah, state yang seperti apa yang ideal? Nah, yang ideal kan gimana? State yang ideal adalah state yang kita bisa mengontrol sepenuhnya diri kita tanpa ada pengaruh eksternal. Itu state yang ideal. Contoh kayak gini. Saya nangis karena pengen nangis gitu. Betul gak? Saya tertawa karena pengen tertawa. Bukan karena saya disakitin sama usad AIF. Gitu kan? Nah, berarti kan dependen tuh. Masih. Jadi, kita di saat bisa mengendalikan diri. Kenapa orang disebut menang dalam peperangan itu? Perangan yang besar adalah kan mengendalikan. Jihad dunafs. Nah, dalam hipnosis itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri, dia tidak akan mudah terhipnosis. Kecuali dia menghandaki terhipnosis. Contoh dia menghandakinya apa? Pas lagi dikir, saya menghandaki diri saya untuk terhipnosis. Gitu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang nipu, saya tidak menghendaki diri saya untuk terhipnosis oleh orang tersebut. Maka orang yang sudah bisa mengendalikan dirinya, dia terhindar dari gendam. Beda sama hipnosis ya. Gendam, nipu itu gendam sebetulnya. Apa kaitannya dengan Tatma Inul Kulub ya? Karena state ini, ada tiga tadi. Emosi, pikiran, fisik. Maka di dalam kita, contoh ya. Di dalam kita zikir. Kan surut zikri salah sun. Bi wudu intamin, kita sedang mengondisikan fisik kita. Kita basuh wajah kita. Kita kondisikan dari kita, kolbu kita. Itu adalah dalam rangka mengubah fisik kita. Maka secara emosi, orang yang gak wudu dengan orang yang setelah wudu. Beda. Beda. Lebih tenang. Lebih tenang. Nah, tadi ketika sebelum podcast, kenapa usaha teyep sholat dulu? Mengkondisikan. Nah, kan biar podcastnya lancar kan begitu. Saya mengamati juga kan gitu ya. Waduh, usaha teyep sholat dulu biar lancar. Biar Allah berkahih. Kan gitu ya. Ini salah satu contoh. Mengkondisikan. Itu hipnosis juga. Nah, setelah itu fikiran mulai adem. Repetition tadi. Zikir. Maka fisik lagi diubah. Maka ada gerakan dalam zikir. Mengubah. Gerakan itu kan memvisualisasikan. Nah, hipnosis itu hipnoterapi loh. Dalam kita dapet alakin itu, bayangkan, rasakan. Iya, iya, iya. Dari bawah pusar, naik ke asas. Itu proses hipnosis semua loh. Itu hipnosis itu. Itu, kalau dari perspektif hipnoterapi. Tapi selain itu kan itu proses pengisian memang. Dari Allah, mulai mursyid, mulai wakil talakin. Nah, visualisasi tadi. Sudah hilang loh. Fisik terpengaruh. Emosi terpengaruh. Maka dia akan lebih stabil. Orang yang zikirnya kuat, dia stabil. Oke. Dalam kolbunya. Dia tatmain lulukulu. Kolbunya tenang. Maka kenapa zikir bisa menentangkan kolbu? Dari perspektif hipnoterapi kita lihat. Bahwa itu adalah muncul state-nya berubah. Dari perspektif hipnoterapi kita lihat. Oh, ada repetition. Iya. Iya kan? Ada juga relaxation di situ. Nah, jadi masuk semua. Maka kerennya Islam itu. Dia sinkron dengan sains gitu. Jadi hipnoterapi ini kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Sains. Dan ketika kita melihat dikir, itu tidak kontradiktif gitu. Kerennya itu justru seiring, sejalan, harmonis. Maka tools ini, ini tools. Contoh kayak gini. Kita jangan membenci tools. Contoh kayak gini. Jangan dikir gak usah pakai hipnoterapi segala. Sama aja kayak gini. Ustaz EF dikir jangan pakai peci. Kan peci tools. Biar rambut gak berantakan. Kacamata tools. Biar kelihatan bisa jadah sejudnya kemana kan gitu. Tools itu jangan disalahin. Tools itu gimana kita penggunaannya. Tapi lebih ke esensinya apa? Lebih ke esensinya. Jadi hipnoterapi itu selama bisa toolsnya digunakan. Untuk membuat kolbu kita tenang, tentram. Itu bisa dipakai gitu. Nah, itu salah satu cuan. Saya menarik tadi tuh Kang. Mengubah state. Mengubah kondisi. Iya. Nah, zikir juga kan biasanya disebut alat pembersih hati. Berarti kan mengubah state misalnya dari iri jadi gak iri. Jadi dendam jadi pemaaf. Dari sombong menjadi apa lawan katanya? Tawadu. Tawadu, ya. Nah, ini seperti itu. Iya. Jadi begini ya. Kalau orang sudah tatmainul kulub, kolbunya sudah tenang, sudah tentram. Kira-kira dia masih tergantung gak? Bergantung gak ke makhluk? Udah gak bergantung nih. Kalau udah gak bergantung ke makhluk, rasa iri masih ada gak kira-kira? Iri itu kan kita pengen seperti dia tapi gak. Dia lebih tinggi dari kita. Oh, dia kayak gitu. Itu kan bergantung tuh. Tapi kalau udah kolbunya sudah tentram, sudah tenang. Dia kan gak bergantung lagi ke isi tuh. Maka paradigma-nya pun akan berubah. Cara berfikirnya dia udah berubah. Yang diiri'i, yang dibikin iri, bukan lagi iri negatif tapi positif. Maka yang dilihat apa? Contoh amalannya. Aduh, saya Masya Allah ngeliat Ustaz Eep tadi. Maka saya ikut-ikutan sholat. Mengiri'i yang baik. Nah, iri dalam arti positif. Oh, saya ngeliat biar tenam, biar tentram, kolbu, awudu' dulu. Baru kita sholat dulu, apa dulu gitu ya. Itu yang positif. Maka, nah ini ada hadisnya juga. Kun ma'allah, fa'ilamda kun ma'allah, kun ma'amangkana ma'allah, fa'yusilu ka'ilallah. Bersamalah dengan Allah kan kita kalau gak bisa bersama dengan Allah, bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Itu ada teknik namanya imitation juga. Dan juga ada tadi dalam rangka memutus segala jenis hal yang kebergantungan negatif. Terhadap makhluk, iri, dendam. Dendam kenapa? Ada. Karena kita masih belum bisa memaafkan. Kolbunya belum tentram. Maka muncullah dendam. Saya gak, kalau dia gak seperti saya rasa sakitnya gitu. Saya gak akan puas. Berarti dia membuat sebuah barrier, sebuah syarat untuk puas harus membalas. Tapi kalau dia tanpa syarat, dia kan yang penting goalsnya adalah puasnya itu. Gimana cari kepuasan yang positif tanpa harus menyakiti orang kembali. Allah itu maha membalas. Artinya kalau kita serahkan sama Allah, kita sudah tentram. Orang pun nanti dibalasnya bisa jadi bermacam. Ada dibalasnya negatif, bisa juga malah dibalasnya dikasih hidayah sama Allah. Kita dengan doa kita. Maka jadi win-win solution. Nah ini dahsyatnya. Ketika kita jadi ini ya. Seorang yang memang bisa mengendalikan diri tadi. Dengan cara tadi zikir tadi. Maka segala jenis yang negatif tadi. Insya Allah saat memang betul baik. Itu secara ritual zikirnya yang baik gitu. Maka insya Allah bisa tercapai. Ada proses taholi kan dikeluarin. Dikeluarin. Baru tahali diisi dengan yang statenya yang bagus gitu ya. Statenya yang bagus. Nah gitu insya Allah. Makasih nih Kang Odi. Sudah berbagi di podcast Tasauf. Kita udah banyak ngobrolin tadi. Tentang pentingnya kita bergaul dengan orang soleh. Kemudian juga perspektif hipnoterapi terhadap amalia TKN. Kemudian pandangan zikir. Perspektif zikir dalam pandangan praktis hipnoterapi. Ini mudah-mudahan jadi bekal kita nih. Supaya lebih semangat lagi. Mengamalkan amalia TKN. Amin. Ada pesan gak? Buat teman-teman nih Kang. Terkait dengan pengamalan TKN. Baik. Jadi kita sekarang sedang hidup di era disruptif ya. Yang begitu abundance of information gitu. Keberlimpahan. Keberlimpahan informasi. Kita sekarang sedang bergeser dari 4.0 ke 5.0 kan. Kita ke society 5.0. Dari industri itu. Maka akan menjadikan apa bedanya. Teknologi itu bukan hanya sebagai alat bantu. Tapi sebagai keseharian. Dan ini sudah mulai terjadi kan. Nah dengan era disruptif itu akan banyak sekali hal-hal yang melupakan kita dari Allah nih. Ada hal-hal yang baru. Teknologi baru. Jadi kita lupa akhirnya. Banyak terlupakan gitu. Nah maka kalau pesan yang tadi kita obrolan tadi. Mungkin lebih ke arah. Gimana caranya kita bisa mengendalikan. Sehingga kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang baik untuk kita ya. Mana yang perlu kita terus istiqomah dalam jalan itu. Mana yang harus kita follow. Yang harus kita follow mana. Nah ini jangan lupa follow Tekn. Ini kontennya ajib-ajib semua kan. Nah dahsyat sekali. Maka kalau kata Alvin Toffler itu kan illiterate 21st itu. Orang yang buta huruf itu bukan gak bisa baca gak bisa nulis. Tapi gak bisa memilah memilih informasi. Belajar. Nah maka di saat kita sekarang dalam ketekienan ini. Kan kita diajarkan untuk selalu istiqomah di jalan zikir. Yang sudah ditanamkan oleh guru-mursyid kita. Nah zikir itu sebagai guidance sebetulnya. Guidance itu ketika dia pathnya lurus. Jalannya betul lurus. Terbiasa dilurus. Maka di saat bengkok karena udah terbiasa ini. Dia akan mudah untuk balik lagi. Tapi kalau udah lama gak pake zikir. Nah ini tools yang sangat powerful untuk meningkatkan iman. Dia kita lepaskan. Tiba-tiba kita belok kanan. Maka susah baliknya lagi nih. Nah ada indikatornya sebetulnya. Apa indikator orang lagi berdosa, lagi turun. Sama lagi naik itu. Salah satunya adalah ringan dalam berzikir. Nah kalau orang sudah berat dalam zikir itu. Itu tanda-tanda memang dia lagi imannya lagi turun. Terus lagi berat. Nah maka momentum itu. Kalau lagi naik sepeda itu kan. Ada momentum turun. Ada pas naiknya. Pas lagi turun kan kenceng nih. Kita lagi dikir kan enak nyaman. Kenceng banget. Nah jangan. Ah tenang. Istirahatnya di bawah tuh. Oh lagi kenceng-kencengnya. Oke udah tenang. Udah nyaman kolom kita. Udah dikirnya biasa lagi gitu kan. Ambil minimal. Ambil minimal. Standar minimal 165. Atau bahkan 333 gitu ya. Nah itu momentum. Jadi pas udah di bawah naiknya lagi yang susah gitu. Oh iya. Berat ya. Berat gitu. Justru ketika di saat di bawah. Makin momentum kita lagi ringan-ringannya. Lagi enak-enaknya. Itu diperbanyak gitu. Genjot terus. Genjot terus. Sehingga di saat-suatu saat kita menghadapi tanjakannya. Gak terlalu berat. Karena kok posisi kita sering kecepatan tinggi. Pas lagi naik ke atasnya ini. Maka dia akan. Memang terasa berat. Tapi tidak seberat kalau kita istirahat tadi. Beratnya dikit gitu. Seng dapat momentumnya. Dalam dikir pun ya mudah-mudahan ya. Saya juga sama. Para ikhwan dan al-akhat juga sama. Kita saling nguatin. Saling nguatin. Lagi dikir enak nih. Terusin gitu. Repetition banyak-berbanyak. Berbanyak-berbanyak. Biar jadi mukhlas ya. Amin. Amin ya Allah. Makasih Kang Wadi. Sampai-sampai. Berbagi di podcast Tasawuf Sobat TK News. Terima kasih sudah menyaksikan, mendukung, dan subscribe channel TK News. Mudah-mudahan kita senantiasa cager bager lahir batin. Dan jangan lupa download aplikasi TK News. Jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax